kita berada di RT 01 Pampang ini adalah jembatan ada dua jembatan yang di sini nih kesana ini adalah ke muang dalam ada dua jembatan ini anak sungai Pampang ya anak sungai Pampang disana ada lagi jembatan disana nah ini disitu sudah buntu itu setelah itu sudah enggak enggak ada lagi enggak bisa kesana lagi ya oke demikian ini adalah suhu anak sungai Pampang yang ke arah sana itu adalah bendungan dan itu penuh rumput nggak bisa lagi itu 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 disana itu penuh rumput ya di sana itu penuh rumput nggak bisa lagi ini yang menghambat aliran air sehingga tidak bisa turun ke bendungan RT 1 dan RT 2 itu terendam ini sebelah sini RT 1 sebelah sini RT 02 ya ini kita menuju jembatan yang satunya itu sawit yang disana itu eh kering ya itu karena terdam air ya kalau yang deket ini aman ini ya di tengah-tengah itu ada rumah tapi itu jalannya lewat tanah ya lewat belakang lamin sana ya di dekat lapangan pula ya ini adalah anak sungai Pampang yang ketika di jembatan dekat masjid itu enggak mampu menampung air dia limpas lewat sini ya ini sana kemudian ini ke sini nah ini sini nah kita lihat kesini nah itu ke arah sana itu adalah bendungan ya ke arah sana itu bendungan dan tidak nggak bisa ya nggak bisa ngalir kesana bagaimana mau ngalir nah itu alirannya cuma segitu itu disitu ya apalagi yang di ujung sana itu tertutup rumput semua ya oke guys saya berada di anak sungai Pampang ya anak sungai Pampang itu yang menuju ke bendungan tadi kalau sungai Pampang sungai Induknya ada di sana ya ada di sana seitu disitu ada simpang 4 menuju lamin dan kesekolahan yang kesini kesekolahan kalau kesana ke Pampangmuara ini ke simpang 4 sana terus ini jalan ini adalah jalan menuju ke muang dalam ya muang dalam oke ini adalah dari RT 02 34 sana ya itu adalah tanaman-tanaman yang sawit yang terendam itu nah itu ada tower itu tower di RT 03 rasanya itu adalah tower di Pampang ya oke ini adalah kebun-kebun sawit di RT 02 yang terendam air pada saat hujan ekstrim ya kalau kalau cuaca begini aman saja ya ini biasanya juga apa ya dari sini nih airnya limpas ya limpas itu melewati anu gitu kalau pada saat cuaca ekstrim ya kalau tidak limpas minimal ya lewat di sini gitu oke demikian dari RT 01 dan RT 02 Pampang ya mengecek kondisi pada saat tidak hujan ini pada saat hujan disini akan penuh air ini genangan bendungan lempake itu sampai disini ya 6 kilo sekitar 6 kilo kalau ditarik garis lurus oke ini adalah rawa-rawa yang di menyaring rumput menyaring air di bendungan lempake itu kurang lebih areanya 2 kilo kali 6 kilo ya demikian terima kasih dari komunitas peduli sungai Pampang selamat menikmati